Artinya, Mami gimana, Mami? Saya sih sempat CEO Teron, dalam artinya saya sempat merasakan kaya nomornya makan sampah pun pernah. Dalam artinya, dan saya tidur di pinggiran Lenterang, stasiun di atlinya, itu enak ya. Terus di pinggiran, ah, macam-macam lah ya. Karena ketidaksangkupan saya, dan bisa dikatakan, saya merasa saya tuh seorang ibunya yang gagal, bagi saya ya. Tapi, saya kembali lagi, saya berpikiran gini, Allah itu memberikan saya sempurna. Yang cacat aja, saya jadi perubahan saya tuh. Yang cacat aja anaknya saya, karena saya lebih perfect, lebih sempurna, tapi saya gak bisa. Akhirnya saya mau sanggup-sanggup, saya untuk, ayolah, ditambah lagi ada anakku yang paling besar ini. Ayo, Mami, kita fight it. Berjuang. Ini jalan hidup yang harus kita jalani. Gimanapun, hidupan ini harus kita lewati semuanya. Pasal surutnya, ya harus kita ada di sana-sama. Anak pulang. Ya, alhamdulillah, seringnya waktu, ketemu sama suami, yang istilahnya, dia menerima, men-support, men-mengingkan dalam mati ini. Ya, mulia lah. Ya, niat baik. Tuhan juga banyak dalam mati ini. Tuhan memberikan. Ini udah cukup nih penderitaan lo. Gitu. Ya, melang-lang buana, jualan dari pintu ke pintu, pernah disiram orang. Ya, pernah, pernah anakku dikatain maling anak, pernah, karena adiknya nangis pas jualan. Sampai saya ketemu sosok bapak angkat, seorang haji cani, dimana itu sosok bapak angkat itu dia sepatutnya melihat saya, ditambah lagi berjuang. Akhirnya dia bilang, kalau ada papa, jangan takut. Saya ada sama kamu. Kamu ada bagian keluarga saya. Dia yang melindungi kami awal di mana dulu gitu jualan ya, di Ciragil sampai di Blok S. Itu lah, pembuka jalan kami, sehingga kami bertahap naik, 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 naik. Support, doa, suhu. Ya, saya punya warung, dulu sempat menduang dulu. Menduang, counter. Ciragil waktu, betakan sama di Jum. Alhamdulillah, suhu. Resipi Allah, suhu. Tuhan sudah menakut, suhu. Ini berarti selama beberapa tahun, hanya berdua sama Niki aja, kan adik-adiknya belum ada. Kan bedanya jauh, Pak? Iya, sama adik-adiknya belum ada. Iya, itu arti yang dalam hidup saya itu, Juki ini ada sosok anak. Belum tentu saya bisa nalas. Belum tentu. Dia kuburbankan segal sesuatu. Dia nama dia, masa depan. Istilah kasarnya ya, seorang Juki anak remaja, butuh teman, butuh bermain, butuh ini. Tapi dia tidak mengandang itu. Tapi yang dia pikirkan adalah, gimana caranya orang tuaku ini tidak menanggung beban sendiri. Ini lah, Juki. Saya bangga. Saya bangga, Pak. Sama anak-anakku, baik Juki sama yang lain, terhatiin. Dan dia selalu mensyukur saya, ayo bangkit-bangkit, Pak. Jangan menangis, kita lemah. Berjuang terus. Di balik ini, kita punya resipi untuk ini. Yang penting kita ikhtiar, kita berdoa, kita jangan putus asa, selalu punya niat dekat yang baik. Dia lah pendampi selalu. Enak, semangat terus. Enak. Gimana, Juki? Artinya kamu mengorbankan segala-galanya untuk Mami, Juki, dengan usia yang SD juga enggak sempatnya. Gimana, Juki? Aku sih hanya berusaha memperlukan yang terbaik buat Mami, buat semuanya, semampu dan semisah. Jujur, aku yang lebih bersyukur dan bangga, aku mempunyai memiliki adik-adik yang hebat, pemberani yang luar biasa. Dia mau mengorbankan juga segalanya, dia mau jualan, sampai kami suruh, tapi keinginan mereka masing-masing. Dia mau turun, dia enggak pernah ngeluh sama sekali. Luar biasa. Itu yang membuat sampai saat ini kita jadi lebih kuat, ya Mami, karena punya mereka sih. Mereka yang luar biasa sih. Kalau aku belum ada apa-apanya. Tapi kan kamu sendiri harusnya mengorbankan masa kecil kamu ya. Kamu ingat gak sih saat-saat itu apa sih yang kamu hantakan saat berdua hanya sama Mami aja? Perjuangan sih. Perjuangan berdua kita ya. Luar biasa sih. Turun ke jalanan, jalanan-jalanan sampai membesarkan adek-adek di mana aku dulu pensilnya gendong mereka, gendong yang baik. Ini yang dulu nih, baik. Jualan, door-to-door, pintu ke pintu, sampai kita pernah disiram sama orang pun juga pernah. Karena kita cuma numpang duduk doang di depan terasnya, di luar. Kita disiram, sampai ada cerita setempat yang mau wawin kita. Sampai dia ngasih baju juga-juga bukanlah luar biasa perjalanannya. Intinya sih aku hanya cuma sampai saat ini bersyukur. Luar biasa perjalanan sampai saat ini tapi gini. Untuk masalah pribadiku sih aku gak mikir sih maksudnya yang penting keluarga aku bahagia, sehat, semuanya. Terus aku kerjasama dengan yang baik. Nah, Mami, apa yang Mami ajarkan untuk sama anak-anak itu dengan mereka ini artinya pinter-pinter semua ya dari kita sampai sampai ngeliat cara dia ini juga masih sopan banget. Karena aku bilang gini, Dek, disata menawarin jangan kamu punya jiwa merasa orang itu jahat, jahat. Tapi, dibalik itu penolakan itu ada rezeki kamu. Satu orang menolak belum tentu yang lain-lain. Yang lain-lain. Yang lain-lain. Yang lain-lain. Yang kedua surga. Saan day-lain.